Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para hadirin jamaah sholat isyak dan sholat tarweh dan wabil khusus Ustadz Yusuf Mansur yang Alhamdulillah pada malam hari ini dapat berhadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Rektor dan Bapak pimpinan yang lain serta Ustadz Yusuf Mansur di dalam kesempatan kali ini kami perlu menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan Masjid Raden Patah selama bulan Ramadan ini setidaknya sampai tanggal 17 Ramadan hari ini. Yang pertama kami sampaikan berita gembira kepada semua keluarga besar muslim Untas Brawijaya karena pada awal Ramadan kemarin ada tambahan saudara kita yang berikrar menjadi seorang muslim Jadi ada mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian jadi mahasiswanya Pak Sudarminto Alhamdulillah telah bersahadat di Masjid Raden Patah ini Mudah-mudahan keislamannya akan menambah persaudaraan kita dan kemudian menguatkan ufah kita dan yang bersangkutan beri kekuatan untuk terus berkhidmat di dalam iman Islamnya. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa selama Ramadan ini Masjid Raden Patah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas kegiatannya dan Alhamdulillah kemarin sudah berhasil kita laksanakan kegiatan kebiar Ramadan yang antara lain juga ada festival Ramadan melibatkan orang dewasa maupun anak-anak di semua terlibat di sini. Tadi beberapa pemenang dari lomba itu sudah kita umumkan saat menjelang maghrib tadi dan Alhamdulillah kita juga mendapati beberapa calon-calon da'i yang insya Allah akan meneruskan estafet da'wah yang saat ini antara lain dilakukan oleh Ustaz Jumansur. Bapak-Ibu yang kami hormati kami juga melaksanakan satu kegiatan yang tidak lazim tapi ini kita inisiatif Alhamdulillah yaitu kegiatan Marbet Awad. Selama ini teman-teman yang ada di paling belakang ngurusi masjid itu kan jarang mendapatkan perhatian. Nah ini kita berupaya untuk memberikan apresiasi yang mudah-mudahan nanti kita betul-betul dapat realisasikan insya Allah buatnya itu kita berangkatkan umroh gitu. Mudah-mudahan itu kita bisa tunaikan. Dari mana dana untuk memberangkatkan saya yakin kita insya Allah akan dapat memberangkatkan yang bersangkutan dari manapun sumbernya itu insya Allah kita akan dapatkan gitu ya. Tapi belum dapat kami umumkan pada malam hari ini. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan acara, bukan acara ya, kegiatan rutin yang kita laksanakan buka bersama keluarga besar dan juga masyarakat sekitar. Alhamdulillah Pak Rektor, setiap hari tidak kurang dari 500 mahasiswa dan juga masyarakat sekitar kita yang hadir di Masjid Raten Patah untuk melaksanakan buka bersama. Mudah-mudahan setiap tahun ini akan bertambah dan dengan demikian akan menjadi rahmat bagi kita semua khususnya para donatur yang berkenan untuk menyalurkan sebagian rezekinya untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Dan ini akan kita lakukan sampai akhir Ramadan nanti ditambah dengan 10 malam terakhir kita adakan Mabit dan juga Sahur bersama. Mudah-mudahan nanti adik-adik mahasiswa khususnya yang masih berkenan untuk bergabung di Masjid Raten Patah sampai takbiran gitu ya. Kan liburnya akan menjelang takbir kan gitu ya. Nah jadi menyamarakan kegiatan di Raten Patah semuanya. Terakhir, atas hal itu semua kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman tim teknis dan operasional dan para mahasiswa yang telah berkenan untuk melaksanakan semua kegiatan ini yang sangat luar biasa menurut kami dan mudah-mudahan terus dapat kita tingkatkan. Dan juga kami laporkan hasil dari pengumpulan dana pembelian karpet Alhamdulillah sudah dapat kita realisasikan setidaknya untuk ruang tengah ini dan ini yang diduduki oleh Bapak-Ibu yang empuk ini Alhamdulillah itu adalah sumbangan dari para donatur dan mohon doanya apa yang telah diberikan kepada Raten Patah ini untuk kita semua, kita nikmati semua ini menjadi berkah bagi Tuhan semua dan kemudian kembali rezeki itu serah berlimpah kepada yang bersangkutan. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan dan kami mohon doa terakhir mohon doa agar pembangunan Masjid Raten Patah tahun ini betul-betul dapat kita tuntaskan dan terakhir ini kita akan bangun menara setinggi setingkat 14 selantai di depan itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan tahun ini. Pak Rektor bertekad bahwa tahun 2017 pembangunan Raten Patah semuanya harus sudah tuntas. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Terima kasih Bapak-Ibu semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila Tegualidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maasherul Muslimin, Sambutan Rektor Universitas Berawijaya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shahrul Ramadan alladhi unzila fila Qur'an huda linnas wa bayinati minal huda wal furqan fa man syayda minkum shahra fal yasub Yang saya hormati Para wakil rektor, para dekan, para pimpinan di level lintas maupun fakultas, para ukur besar hadirin jamaah yang saya memuliakan Syukur Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi oleh Allah berupa kesehatan sehingga bisa melaksanakan salah satu ibadah kita yaitu ibadah di dalam bulan Ramadan Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima sebagai amal soleh oleh Allah SWT Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Para dekan yang saya hormati kami atas nama Sibidasa Kermika Asbrawijaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Yusuf Mansur di sela-sela kesibukan beliau yang sangat-sangat padat hampir tiap hari beliau ada di televisi karena cintanya kepada kita semua beliau bisa hadir di tengah-tengah kita mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT Malam hari ini adalah malam Nuzul Quran yang insya Allah nanti Ustadz Yusuf Mansur akan memberikan ilmu kepada kita tentang bagaimana membumikan Al-Quran yang sudah barang tentu Al-Quran ini adalah Al-Quran Hudhalin Nas Jadi Al-Quran ini memang dituduhkan oleh Allah untuk sebagai petunjuk kepada seluruh manusia bukan khusus kepada muslim bukan hutil muslimin bukan orang yang khusus tapi untuk seluruh manusia oleh karena itu di dalam Al-Quran pasti akan banyak ilmu yang bisa kita ketahui mulai dari ilmu ekonomi dan seterusnya mudah-mudahan malam hari ini dengan memperingati Nuzul Quran dengan ilmu yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran kita bersedih manusia yang khusnul khatimah terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Al-Quran terima kasih terima kasih terima kasih Rektor yang sekaligus sebagai wali kota yang akan datang Amin Prof. Unti dan kawan-kawan DKM Masjid terima kasih terima kasih kita bismillah lagi bismillahirrahmanirrahim terima kasih 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 saya gak happy ngelihat hukum sebab akibat aduh rasanya kok gak ketemu dia yang maharahman dia yang maharahim yang bakal menjamin saya kalau saya balik yang bakal kemudian menuntun saya menenteng saya ketika kemudian saya melangkah gak ketemu gitu serem horror periode-periode 98 99 gitu sampai kemudian saya berkenalan gitu dengan pendekatan Quran yang humanis gitu sebenarnya sebenarnya dari situlah kalau kawan-kawan melihat pendekatan Quran yang saya pakai gitu ya cenderung humanis gitu cenderung dekat dengan keseharian insyaallah gitu karena memang saya mencari dengan izin Allah dan yang saya katakan bahwa Alhamdulillah gitu Pak Rektor Prof Bisri ya saya ketemu gitu hal-hal yang melegakan hati saya gitu sehingga saya mau melihat Quran dan luar biasanya yang menjadi sumber inspirasi saya saya tidak keberatan bila saya dikoreksi tapi memang saya meyakini bahwa ketika kita membuka diri untuk berkomunikasi dengan Quran Quran itu sahabat paling enak buat diajak ngobrol gitu jadi satu masa saya sholat dua rokaan kemudian saya minta didekatkan dengan Quran masa-masa pencarian saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala judul buku saya yang pertama itu mencari Tuhan bukan tentang sedekah tentang pertobatan terus saya buka Quran gitu saya pengen Quran yang menyapa saya wah subhanallah ayatnya nyenengin banget apa apa ayatnya jangan putus asa katanya ih senengnya itu saya lompat-lompat tuh di atas sejadah di tempat pengasingan dan saya bahagia sekali sampai senetes gitu air mata gak salah nih Allah menyebut saya ya ya ibadi wah hambaku gitu wah seriusan nih gitu bener nih engkau ya Allah menyebut saya itu hambak mu gitu bayangin ya hampir tidak ada satupun teman saat itu yang mau saya datengin keluarga juga cenderung jaga